Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Fenomena dan kejadian setelah satu suruh Sedulur-sedulurku, malam satu suruh Banyak diakini oleh sejumlah orang sebagai salah satu malam yang sakral Dimana terdapat pergantian tahun Jawa dan menyimpan banyak kisah Selama ini, banyak orang Jawa yang beranggapan bahwa tahun baru Jawa atau satu suruh Selalu identik dengan hal-hal yang mistis, horor, dan menakutkan Namun, menurut para ahli spiritual Sesungguhnya dalam pergantian tahun Jawa ini Banyak tersimpan harapan, doa, dan keinginan perubahan Lantas apa yang terjadi khusus untuk tahun baru Jawa? Yang pertama, para leluhur akan bersatu Leluhur yang berbeda alam bakal kembali datang menyatu dengan raga-raga yang dipilih sebelumnya Raga-raga tersebut masih dipilih dan akan bersatu dengan penetisnya pada malam satu suruh Sementara, roh yang tidak dipakai Tingkah polanya tidak sama dan tidak sesuai maka tidak dimasuki oleh leluhur Lalu yang kedua, setelah malam satu suruh Banyak hal yang tidak disangka yang akan terjadi Sebelum malam suruh, terdapat beberapa daerah yang melakukan kenduren Kenduri sebagai salah satu wujud syukur meminta keselamatan dalam dunia Selain itu, ritual malam satu suruh di berbagai daerah pun juga dilaksanakan menyambut bulan sakral ini Semua itu terjadi untuk penyambutan malam satu suruh Mereka datang, mereka hadir, alam bergejolak dan segala sesuatu yang terjadi itu merupakan rangkaian di malam satu suruh Puncaknya yang akan terjadi Nah ketika malam satu suruh sudah berlalu Disebutkan oleh para ahli spiritual Akan diketahui dan hal-hal yang di luar nalar akan terjadi dan mengebohkan Yang ketiga, banyak terjadi perpisahan Dalam hal ini, bisa berkaitan dengan hubungan rumah tangga keluarga hingga pekerjaan Diketahui, malam satu suruh, malam satu muhar Adalah malam yang sangat istimewa Dimana segala macam rahmat berkah energi itu akan hadir Baik yang energi positif maupun energi negatif Dari segi energi negatif Alam itu setelah satu suruh akan bergejolak Menurut para ahli spiritual Lalu apa saja gejolak alam fenomena tersebut Yang pertama, langit berwarna kehijauan Langit yang berwarna kehijauan Pertanda bencana pertama bisa kita amati dari langit Jika kita melihatnya berwarna kehijauan Sebaiknya segera mencari tempat aman Warna hijau itu datang dari pantulan cahaya matahari Yang terhalang oleh awan gelap dan tebal Kita harus berhati-hati karena langit yang bersemuh hijau Biasanya menandakan cuaca buruk segera datang Walaupun jarang terjadi Langit hijau juga merupakan pertanda dari angin topan Sehingga kita sebaiknya berlindung di dalam rumah atau area Yang memiliki ruang bawah tanah Lalu, fenomena atau gejolak alam yang kedua Itu lautan yang surut tiba-tiba itu akan mendatangkan bahaya besar Nah, sebagai orang yang tinggal di negara kepulauan, maritim Kita tentu sudah mengetahui pertanda bencana yang satu ini Benar, air laut yang surut secara tiba-tiba dan drastis Itu merupakan tanda mutlak dari tsunami Maka dari itu, jika kita menyaksikan hal ini Segeralah menjauh dan cari tempat yang tinggi Kenapa bisa seperti itu? Tsunami biasanya datang menyertai gempa yang bermakni tubuh besar di dasar laut Ketika itu terjadi, air akan bergerak ke tengah laut Kemudian terhempas dengan kencang ke area pantai Gelombang yang dihasilkan biasanya lebih dari satu Dan bisa berlangsung selama berjam-jam Lalu gejolak alam yang ketiga Pergerakan hewan itu tidak wajar Nah, tidak seperti manusia Hewan biasanya lebih peka terhadap kondisi alam sekitarnya Jika kita melihat tikus-tikus, buru, cerangga, hingga ular pergi meninggalkan sarangnya secara mendadak Kemungkinan besar gempa bumi akan segera menghantam Pada umumnya, pertanda ini terjadi beberapa jam hingga hari sebelum kencangan Akan tetapi, jika kita melihat hewan-hewan liar keluar dari hutan atau gunung Kemungkinan besar ada kebakaran di arah datangnya Dan bukan hanya itu Migrasi hewan seperti ini juga bisa menandakan erupsi gunung berapi Nah, walaupun belum ada penelitian ilmiah yang benar-benar mendukungnya Pertanda ini jarang meleset Maka dari itu, jika hewan di sekitarmu bertingkah aneh Segeralah cari informasi prediksi bencana Baik dari BMKG maupun portal berita Lalu selanjutnya, fenomena atau gejolak alam yang keempat Bunyi gemuruh besar saat atau setelah hujan Nah, apakah hujan turun tak henti-henti di area tempat tinggalmu? Pasang telinga baik-baik Jika kita mendengar suara gemuruh yang keras saat atau setelah hujan Sebaiknya segera berjaga-jaga dan pindah ke tempat yang lebih tinggi Pada umumnya, bunyi gemuruh itu datang dari luapan air sungai dan perairan yang lain Selain itu, hal ini juga bisa menandakan terjadinya tanah longsor Nah, jika rumahmu berada di dekat tebing dan gunung Sebaiknya berhati-hati Segera evakuasi diri ketika hujan turun dan gemuruh itu terdengar Lalu yang kelima Selalu waspado dengan aktivitas gunung berapi Nah, jika kita itu tinggal di area sekitar gunung berapi Terutama yang aktif Selalulah waspada dengan aktivitasnya Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa erupsi itu akan segera terjadi Nah, apa saja tanda-tandanya mengenai erupsi Guncangan dari bawah tanah atau bahkan gempa bumi yang sering terjadi Lalu adanya pembengkakan pada permukaan tanah Lalu keluarnya berbagai material gunung berapi Seperti abu halus, kuap air, debu, gas, dan lain sebagainya Lalu jika ada danau di sekitar gunung Airnya itu akan berubah warna Lalu udara di sekitar itu terasa lebih panas daripada biasanya Nah, lalu fenomena gejolak alam yang ke-6 menurut para ahli spiritual Itu kematian masal ikan dan hewan lainnya Nah, kematian masal dari hewan itu bukanlah hal biasa Tentu ada suatu penyebab yang menimbulkan fenomena tersebut Biasanya hal itu terkait dengan bencana Baik yang terjadi secara alami maupun karena ulah manusia Hewan yang biasa mengalami kematian masal adalah ikan Nah, jika kamu melihat ratusan atau ribuan bangka ikan di pesisir pantai atau perairan lain Kemungkinan besar air tersebut mengandung racun Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya Mulai dari limbah, ganggang, aktivitas vulkanik, dan lain sebagainya Dan jika fenomena ini terjadi, sebaiknya jangan gunakan air tersebut Terutama untuk peristiwa yang melibatkan perubahan cuaca, arah angin, maupun curah hujan Nah, beberapa jenis awan yang perlu diwaspadai Itu ada awan infloben Itu awan tebal yang berbentuk seperti benteng yang panjang Ini biasanya menandakan adanya angin topan Lalu awan funel Awan funel itu awan tebal berwarna gelap yang membentuk kerucut Di satu sisi ini seringkali berubah menjadi angin topan Lalu awan yang membentuk lubang di tengahnya Bukan pertanda datangnya UFO Lubang itu berbentuk dari butiran air dingin yang bisa berubah menjadi hujan es Nah, selain hal-hal yang disebutkan tersebut Sebenarnya masih banyak lagi fenomena gejolak alam Menurut para ahli spiritual Tapi yang paling akan muncul itu ya tadi, yang tujuh itu Nah, sedulur-sedulurku Karena bencana alam, gejolak alam, atau fenomena mengenai alam Itu seringkali terjadi tanpa aba-aba Penting ya untuk selalu waspodo Dan memperkaya diri dengan informasi Upaya mitigasi Dengan begitu ketika peristiwa itu terjadi Kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar Nah, terlepas dari terawangan para spiritual Semoga keadaan negeri ini, negara ini, Indonesia Tetap baik-baik saja Amin Dan Maturus Banuun, sedulur-sedulurku telah menyimak Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan gejak-gejak di kolom komentar Mukyo Rayu Sakung Humati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax